Halo teman-teman semua, selamat datang bersama saya Bahyudinur Untuk di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat karakter seorang anak perempuan, baby perempuan memegang nama sekaligus ada tanggal lahirnya disini Nah ini kita akan buat di aplikasi Bing Image Creator Ini untuk gambar yang pertama yang kita hasilkan Kemudian ini adalah gambar yang kedua Dan ini untuk yang gambar ketiga Dan yang ini adalah gambar keempat Nah bagaimana proses pembuatannya, yuk silahkan disimak videonya setelah yang satu ini Oke kawan-kawan, sebelum kita membuatkan gambarnya Hal yang paling kita lakukan adalah untuk merangkai kata atau kalimat Yang nanti akan kita masukkan di Bing Image Creator Nah disini yang paling mudah itu kita bisa menggunakan Google Translate Kemudian nanti kita gunakan Translate-nya ke dalam bahasa Inggris Nah biasanya kalau bahasa Inggris itu Hasil yang dibuat itu Lebih akurat daripada kita menggunakan bahasa Indonesia Oke langsung aja disini kita akan rangkai dulu katanya Yaitu kita akan merangkai sebuah anak Anak perempuan berhijab menggunakan baju warna pink ya Kita ketikkan aja disini Seorang anak Seperti ini Seorang anak berhijab warna pink Nah Jadi untuk kata-kata yang seperti ini Ini adalah masih umum, dasar Kita bisa menambahkan hal lain Atau umur Ataupun modelnya seperti apa Kita bisa menambahkan Ini adalah kata-kata dasarnya Kemudian kita kasih koma Untuk menambahkan properti lain Misalnya pipinya seperti ini Oke Kemudian dia memegang nama Atau memegang papan nama ya Nah seperti ini Dia akan memegang papan nama Kita kasih koma-koma aja Untuk mengambil poin-poin penting Yang nanti akan dijadikannya sebagai gambar Memegang papan nama bertuliskan Disini saya akan memasukkan Nama anak saya Aisy ya Aisy Aisy Nazifah Seperti ini Koma Kita masukkan aja Untuk tanggalnya sesuai dengan Bahasa Inggris Misalnya disini saya ketikkan 16 Juni 16 Juni 2023 Nah seperti itu Kita kasih koma lagi Kemudian kita masukkan Berdiri di tengah bunga Misalkan ungu Merah Kuning dan sebagainya Disini saya akan menggunakan warna Pink ya Nah seperti ini Jadi untuk Promnya Nanti kita ambil yang ini ya A child Wearing a pink hijab Seperti ini Plum check holding a signboard That rich That rich Atau Dutch Words Nazifah Aisy Nazifah Juni 16 2023 Stand A mine Di tengah bunga Warna pink Nah kita bisa gunakan yang Seperti ini Nah ini kita copy dulu Kita coba balik Tukar sini Kita akan perbaiki sedikit Bahasanya Agar lebih mudah dipahami A holding a code A holding Disini kita ganti Namanya Cute Name Plate Ya Name Plate Name Plate Biasanya kalau langsung copy paste Agak sedikit rancu Ya With the word With The Words With the words Kita hapus Dat nya Nah Oke Nah ini kita bisa kasih Tanda seperti ini Tanda koma Agar Si prom Paham Si Si Bing Paham Jadi untuk kata-katanya Seperti ini A child wearing a pink hijab Plum Checks Holding Acute Name template With the words AC Nazipah Nah ini kita kasih Petik 2 di atas Bentar Nah Oke June Kemudian disini Kita standing Ya Stand Standing In the middle In The In the middle Of Di tengah-tengah Di tengah-tengah Yaitu di tengah-tengah Bunga Warna pink Ya Di tengah A middle Of pink And white Flower Pink And White Flower Nah ini dia Kita ambil Kita copy Ya Silahkan masuk ke Bing ya Nah disini kan kita sudah masuk ke Bing Kita masuk ke sini Ini yang kemarin Kita Ambil yang baru saja Nah ini kita masukkan Kita paste kata-kata yang kita buat tadi Seperti ini IC Nazipah Oke Kalau sudah Langsung kita create Nah ini kita tunggu prosesnya Nah misalkan ada kata-kata yang seperti ini Content warning Nah ini berarti namanya ini tidak bisa Ya Tidak bisa Kita bisa memotongnya Namun kita bisa laporkan Agar nanti ke depannya Untuk nama yang seperti ini Bisa ya Kita report aja Nah kita back Kita akan Menyingkatnya aja Dengan ICN ya Atau Nazipah saja bisa Kita paste Nah untuk yang ini ICN Seperti ini Kemudian kita klik create Nah kalau seperti ini Bia bisa ya Kita tunggu aja prosesnya Untuk meng-create Gambar yang sudah kita deskripsiakan Di sini Oke kawan-kawan Ini dia hasil yang sudah dibuat Nah ini kan Sudah cantik ya Kita bisa lihat Kita klik Untuk hasilnya Seperti apa Oke ini dia Untuk hasil yang pertama Kemudian ini Untuk hasil yang kedua Nah ini Untuk N nya kurang Nah ini kita bisa Edit lagi Bisa pakai photoshop Ataupun dengan aplikasi Editing foto yang lainnya Kemudian kita klik yang ketiga Ini dia Dan yang keempat Adalah yang ini Oke itu dia Bagaimana cara Untuk membuat Karakter Yang memegang nama Kemudian ada tanggal lahir Ada baby nya juga Itu dia Semoga ini bermanfaat Silahkan dicoba Sampai jumpa Di video yang lain Saya Bahyudinur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton